hai 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 Bunda semuanya apa kabar semoga dalam keadaan sehat ya Nah dalam video kali hari ini saya mau belanja untuk kebutuhan bulanan seperti biasa ya Nah ini saya dan suami saya dan anak saya lagi di jalan Nah ini kita sudah sampai di toko ya bun ini tuh toko grosir yang paling besar di wilayah aku Nah ini tuh rara untuk snek mie instan dan minuman saset seperti kopi sama kayak minuman serbu yang lainnya Nah ini tuh stok-stok untuk snek lebaran ya sudah penuh semuanya dan bener-bener rame tokonya ini tuh aku siang-siang ya biasanya akan malam tapi karena udah habis semua kebutuhan sembako aku jadi siang nah ini tuh luar tokonya bener-bener rame ini tuh komplek pertokohan ya bun jadi suasanya itu rame kanan kiri depan semua itu toko ada toko snek toko kayak plastik seperti itu pokoknya toko nah ini aku sudah sampai rumah dan aku mau unboxing semua pelanjaan aku ya simak terus video aku dan jangan lupa like comment dan subscribe supaya aku lebih bersemangat untuk membuat konten nah ini aku keluarin semua pelanjaan aku kali ini aku di packingnya pakai kardus biasanya aku nggak mau karena susah bawahnya kalau sambil gendong ya Nah ini aku beli mama lemon yang ukuran 50 ukuran 250 harganya 8500 dan infodi 20500 dan itu jeling 5000 tisu pasionya 10.000 nah dan ya koreng tadi aku beli 2 liter tapi aku pilih yang satu literan seharga 16.000 ya dan ini aku juga beli daya 2 9500 dan rinsu 5500 dapat 666 aku tuh suka yang random berwarna-warna untuk sabunnya jadi ya ada rinsu ada daya pokoknya macam-macam lah ya dan itu aku juga beli pembalut 2 satunya isi 8 dan satunya isi 10 kalau nggak salah nah ini juga aku beli roigo saus tiram harganya 10.000 dan ini aku juga beli beberapa mie instan sedap indomie sama rasa ayam bawang nah ini aku juga beli energen harganya 16500 terus aku juga beli sasa tepung untuk kentang apa kentang apa kentaki chicken harganya 5000 aku beli dua dan ini aku juga beli ladapas dua renceng ya harganya 5000 dan ini aku juga beli nitrisari leci harganya 11500 dan roigo harganya 5000 ya dalam belanja kali ini saya tuh banyak mau beli kayak minum minuman serbuk karena kan bener lagi mau ramadhan ya bun jadi aku mau sambil ngecil stok untuk ramadhan dan mie instan padahal di rumah aku juga masih ada tapi aku juga beli karena kan biasanya kalau ramadhan kalau lagi males masa aku sahur pakai mie instan nah ini aku juga beli permen dua dan gula satu kilo itu yang kemasan plastik harganya 13000 dan yang kemasan kayak kemasan pabrik itu harganya 13500 nah ini aku juga beli susu kali ini aku beli yang putih ya karena di rumah udah ada yang coklat nah ini aku juga beli dua pepsoden kemasan yang berbeda dan ini aku juga beli ekonomi harganya 3800 nah ini gula yang aku maksud tadi harganya 13500 lanjut aku juga beli karem dua bungkus Hai perbungkusnya harganya kalau nggak salah 2500 dan itu aku sabun detol harganya 4000 harganya 4000 harganya 4500 harganya 4500 ya terus aku juga beli Nivea roll-on untuk laki-laki harganya 18500 dan minyak wangi harganya 20500 ya terus aku juga beli sabun lightboy dua harganya kalau nggak salah 3800 pokoknya enggak sampai 4000 karena kan tempat aku belanja itu tempat grosir biasanya buat orang-orang yang dijual lagi dan kalau belanja di tempat aku ini enggak boleh ya bun misalnya beli ecer setengah renteng gitu enggak boleh harus satu saset Oh satu renteng jadi ya aku belinya biasanya biasanya aku cari yang bener-bener diperlukan kalau misalnya kayak santan koko maksi gitu aku enggak pernah beli disitu karena kan enggak dipakai setiap hari jadi aku ngecer di warung kalau yang kebutuhannya enggak terlalu penting biasanya aku beli di warung nah ini aku juga belinya kayu putih sunlake dan kecap nah ini video dari aku ya semua total belanjaan sekitar 510.000 dan aku over budget ya kali ini karena banyak banget aku beli kayak minyak-minyak wangi karena habisnya barengan jadi ya budgetnya lebih Hai nah ini aku lanjut keluarin semua barang pelanjaan yang di bulan kemarin ya bun aku keluarin semua dan ini aku bunting pelanjaan yang tadi ini tuh nutricari mau aku bunting semuanya biar nanti lebih rapi kalau dimasukkan ke dalam box ya ya kalau untuk persabunan aku enggak taruh sini karena ini tuh khusus untuk makanan seperti ya rohiko merica kecap sama minuman serbu aku taruh di box ini nah ini aku mau masukin tepung serbaguna dan akar-akar ya kalau untuk persabunan biasanya aku masukkan kedalam kantong kresek dan aku jantolin di kamar mandi biar enak kalau pas mandi mau ambil sampo atau sabunnya habis jadi tinggal ambil di kantong kresek Oh ya aku tuh belum punya banyak sih boxnya ini masih punya satu jadi sisanya nanti aku taruh di kardus bekas yang tadi ya bun untuk mie sama minyak goreng aku taruh di kardus nantinya ini tuh untuk sasetan yang kecil-kecil karena boxnya juga kecil ini aku udah selesai ya bun sekian video dari aku semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi bunda semuanya bermanfaat dan bisa kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil Terima kasih.